Timnas Indonesia berhasil menang 3-0 atas Timur Leste di Stadion Iwayandip KG Nyar, Bali. Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Terence Buwery, Ramai Rumah Kik, dan juga Riki Gambuaya. Namun ada momen spesial di mana tendangan roket dari Ramai Rumah Kik berhasil menerjang gawang Timur Leste. Ya, FIFA Match Day Indonesia sudah berakhir, artinya Indonesia tidak memiliki uji coba lagi di bulan Januari ini. Indonesia akan menghadapi piala FFU23 di Kamboja dengan persiapan yang kurang lebih sama. Squad Indonesia saat ini adalah squad yang diproyeksikan di piala FFU23 nanti. Di lag kedua, pertandingan FIFA Match Day antara Indonesia dan Timur Leste tersaji dengan gol-gol menawan. Hal ini seperti gol roket dari Ramai Rumah Kik. FIFA Match Day akan menjadi rekapan langsung dari FIFA, dan FIFA akan menyiarkan gol-gol terbaik selama FIFA Match Day. Selama ini, Indonesia memang terkenal dengan bibit-bibit yang luar biasa. Hal inilah yang membuat Ramai Rumah Kik digadang-gadang akan menjadi salah satu nominasi gol terbaik di FIFA Match Day. Jika benar FIFA Match Day menjadi milik Indonesia, maka FIFA akan secara resmi memutar ke seluruh dunia tentang gol-gol terbaiknya. Gol dari Ramai Rumah Kik ini bisa di-stel ke seluruh dunia oleh FIFA. Karena tidak ada yang tidak mungkin, Indonesia saat ini berhasil naik menjadi 161 peringkat FIFA. Dan bisa saja jika Indonesia melanjutkan tren positifnya di piala FFU nanti, Indonesia bisa naik menjadi peringkat yang lebih baik dari sekarang. Semoga saja gol Ramai Rumah Kik ini benar-benar menjadi dambaan bagi FIFA, sehingga para pemain top dunia bisa memuji Ramai Rumah Kik dan juga tahu bahwa Indonesia memiliki potensi dan talenta yang sangat luar biasa. Dan jika ini benar, tak hayal jika pemain-pemain dunia seperti Ronaldo Messi, bahkan pelatih top dunia seperti Josep Pep Guardiola, Josep Borinho, bahkan bisa saja memuji Ramai Rumah Kik. Kita tunggu saja bagaimana berita selanjutnya dari gol Ramai Rumah Kik ini. Terima kasih telah menonton!